bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya andrea dili brilian nah kali ini saya akan menginformasikan kapan blt umkm 2022 cair silahkan teman-teman simak informasinya apa kabarnya teman-teman semua dimanapun anda berada semoga tetap dalam keadaan sehat selalu nah langsung saja disini saya akan informasikan mengenai blt umkm yang sampai saat ini masih belum cair teman-teman nah blt umkm tahun 2022 kembali disalurkan oleh pemerintah teman-teman nah blt umkm atau bahan pres produktif usaha mikro ini masuk ke dalam program penguatan perlindungan sosial akibat kenaikan berbagai harga komoditas khususnya pangan dan energi imbas terkanan geopolitik di rusia dan ukraina nah nilai bantuan dari blt umkm tahun 2022 sebesar 600.000 rupiah nominal ini lebih kecil dari 2 tahun sebelumnya yakni pada tahun 2020 itu nilainya 2,4 juta di tahun 2021 nilainya adalah 1,2 juta sedangkan di tahun 2022 ini nilai bantuannya adalah 600.000 rupiah blt umkm ini rencananya akan menyasar atau diberikan kepada 12 juta penerima nah 12 juta penerimanya itu siapa saja sampai saat ini pertanggal 21.2022 masih belum ada informasi apakah 12 juta penerima ini adalah data dari tahun 2021 ataukah nantinya akan ada pendaftaran lagi teman-teman dan selanjutnya untuk persyaratan penerima blt umkm tahun 2022 ini dan masih belum dirilis oleh pemerintah tetapi berkaca dari tahun 2021 kurang lebih kemungkinan syaratnya masih sama teman-teman beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh penerima beberapa diantaranya seperti warga negara Indonesia kemudian memiliki kartu tanda penduduk atau KTP kemudian memiliki usaha mikro kemudian bukan anggota ASN, anggota TNI Polri serta pegawai BUMN, BUMD nah selanjutnya tidak sedang menerima kredit usaha rakyat atau kur nah selanjutnya buat para pelaku usaha yang ingin mengecek apakah terdaftar sebagai penerima BPUM atau BLT UMKM sampai saat ini dua website masih belum bisa untuk mengecek teman-teman seperti panpres.bpum.id juga masih belum bisa diakses kemudian di e-from BRI masih belum bisa digunakan untuk mengecek disitu masih data tahun 2021 nah nanti saya akan informasikan apabila sudah bisa digunakan untuk mengecek penerima BLT UMKM nah selanjutnya sebenarnya kapan BLT UMKM ini cair nah saya terus mencari informasinya teman-teman dari website resmi kementerian kooperasi dan UKM masih belum ada informasi terkait kapan BLT UMKM ini akan cair kemudian dari beberapa media saya mendapatkan sedikit informasi terkait proses pencairannya nah saya kutip dari okzone.com mengenai BLT UMKM ini debuti bidang usaha mikro kementerian kooperasi dan UKM Bapak Edi Satria saat ini masih menunggu pengesahan anggaran untuk mencairkan BLT UMKM dari Kementerian Keuangan sekarang lagi nunggu pengesahan anggaran dari Kementerian Keuangan dan sedang menyiapkan revisi peraturannya kata Bapak Edi kepada okzone di Jakarta jika semuanya sudah beres selanjut Edi BLT UMKM akan disalurkan secepatnya kita salurkan katanya nah itu dia teman-teman informasinya artinya BLT UMKM ini masih menunggu proses pengesahan anggaran untuk pencairan di Kementerian Keuangan teman-teman karena mengingat anggaran pemerintah itu membutuhkan proses pencairannya yang secara bertahap dari Kementerian Keuangan ke Kementerian teman-teman ya jadi buat teman-teman para pelaku usaha tetap ditunggu saja dan saya doakan semoga para pelaku usaha yang khususnya sedang menonton video ini semoga bisa mendapatkan bantuan BLT UMKM sebesaran 600.000 rupiah di tahun 2022 ini dan semoga nantinya juga bisa bermanfaat untuk menambah modal usaha atau mengembangkan usaha di tahun 2022 terima kasih sudah menonton video ini semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua nantinya saya akan update video selanjutnya terkait BLT UMKM ini khususnya bagaimana cara mengeceknya apakah websitenya masih menggunakan yang lama atau yang baru kemudian bagaimana proses pencairan dan informasi-informasi terbaru lainnya teman-teman terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat saya Ahir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh